Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Botermode Official di video kali ini saya akan share lagi bagaimana caranya setting auto klik gitu ya karena mungkin untuk auto beat sekarang sedang tidak baik-baik saja ya nah pertama-tama kalian buka dulu pengklik otomatis ini nah uniknya pengklik otomatis ini dia tuh ada mode anti deteksinya cuy nah ini dia nih ini kita wajib nyalakan ya ini sangat wajib kita nyalakan agar tidak terdeteksi nah lalu kembali setelah itu kita klik mulai lalu buat konfigurasi baru terus kita pilih mode multi titik setelah itu kita mulai lalu kita klik mode tambah ini nih icon tambah ini kan nomor 1 sama nomor 2 nih kalian setting nomor satunya di detik ya ini jangan lupa di detik kita pencet masukkan langkah 1 1 detik kita selesai lalu kita setting angka duanya dimilih detik nah ini kita setting 50 50 mili detik kecepatan kliknya nah setelah itu kalian reject lalu bukain refernya nah tunggu sebentar lalu kalian setting nomor 1 ini di area sini ya di tengah ini nih tengah dan nomor 2 nya kita pasang di samping saja gitu ya setelah itu kita mode online cukup simpel ya settingannya ini buat setting untuk jarak terdekat saja ya jadi otomatis nyocol gitu kita nyalakan lalu setelah ini kita tes untuk kecepatan klik ordernya ya tes biar kalian paham gitu ya kan cepetan klik mode terabas gitu kan ini ya mode terabas gitu oke kita tes otomatis ngetut ya si mode ini tuh dia peringkat kita tuh antara ke satu dan kedua gitu ya kan 90% dia pasti dapat ordernya kalau misalkan setelah ada orderan kita jalankan orderannya cukup simpel begitu ya untuk settingan-settingan auto klik ini kalian bisa diaplikasikan untuk aplikasi kliknya nanti gua taruh di link komentar ya semoga bermanfaat dan bisa dipahami mohon maaf jika ada kesalahan kata gua ucapkan terima kasih cukup sekian video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati